hai oke Halo semuanya dan welcome ya jadi disini sebenarnya gua habis record juga cuma apa namanya ada yang request ya di discord eh buat perh yang free-to-play friendly buat kvk eh jadi eh ini bakal gua bagi ke beberapa bagian ya yang pertama kita punya bagian Open field terus bagian rally dan bagian stationery jadi tiga itu ya kalau di pvp ada juga kita punya tiga jenis tiga jenis trup yaitu Cavalry Archer sama infantry juga kita punya special specialized trup ya itu agak ke belakang kita bahasnya kita mulai dari Open field ya Open field itu pertama resource kalian harus gede jadi jadi yang bisa gua saranin seenggaknya kalian se-minimumnya itu punya 25 komen combine RSS per satu sesi node gathering ya artinya dalam satu sesi gathering itu kalian bisa dapat 25 m totalnya itu kalau 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 kalian mau main Open field sehingga eh resource kalian bisa nutup hospital gitu Nah tentunya dengan itu dengan resource tersebut kalian harus punya hospital yang mumpuni juga se-minimalnya itu eh hospital itu eh satu level lebih rendah dari kestel itu se-minimumnya ya dan lanjut lagi kita bakal bahas dari infantry dahulu ya buat free-to-play gua udah sering bilang infantry itu meskipun well pun juga ogah main infantry ya sebenarnya tapi kalau kalian mau main karena suka ya nggak apa sih eh ini bisa gua kasih beberapa per ya yang gua pikir lumayan bagus buat eh infantry peri pertama ya kita eh ini untuk free-to-play free-to-play ya eh apa namanya temanya ini untuk free-to-play kita punya pairing Arthur sama Claudia ya jadi kenapa Arthur sama Claudia yang pertama kita set up dulu ya di sini Arthur sama Claudia ini di level ini mele gua masih kecil semua gua mainnya Archer ya Archer sama bomba jadi harap maklum nah untuk leadnya leadnya itu Arthur ya karena telannya itu attack kalau kalian taruh Claudia di primary itu enggak guna karena dia hunting ya telannya Nah kenapa kita pairing Arthur karena sinerginya cukup bagus yang pertama kita punya kitnya kit Arthur dan Claudia itu aktif kedua-duanya itu adalah AOE dan eh infantry itu pasti kalian ada di front lines dan bakal rame lawannya gitu kan entah kalian selawat sama infantry atau gimana nantinya gua gak tahu juga sih yang penting biasanya bakal rame kalau skenario nya itu war ya tentunya kalau skenario nya duel yang nggak mungkin di KVK jarang banget kalian ketemu bakal duel di KVK itu ya jelas kalian cari yang pairing yang single di match ya tapi karena kita kita casenya ini war AOE itu sebenarnya lebih baik walaupun eh dia kecil kayak gini persentagenya cuma 450 persen tapi 450 persen untuk area Hai gua ambil gitu Hai eh kit yang pertama kita punya eh skill aktif terus pasif ya pasifnya lumayan bagus di sini nambahin defense terus trup size ini sangat berguna trup size kalau kalian main Open field terus ngurangin skill di match sebesar 5% untuk level satu ya dan awakannya ini jadi Arthur ini bisa mungkin kalian awaken kalau kalian mainnya infantry dia punya 50% change untuk nambahin di match setara 33 persen ketika kalian nyerang menggunakan skill makanya disini ini pairingnya adalah battery gitu karena dia skill Reliant dia bergantung dengan skill buat Arthur ini walaupun skill aktifnya gak ada efek apapun kayak gitu jadi untuk pairing subnya kalian bisa ambil Claudia kalau kalian enggak punya Claudia kalian bisa pair dia sama Jen Jen di sini sama karena kitnya juga lumayan bagus ya di sini karena Jen ini juga bisa jadi battery dia jadi attack gitu dan dia bisa ngurangin mana sebesar 100 jadi kitnya ini antara Jen sama Claudia kalau Claudia kalian mau dijadiin buat Titan ya silahkan kalian bisa ganti pakai Jen kayak gitu terus kalau kalian nggak ada Jen sebenarnya Jen itu udah 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 paling murah sih enggak ada lagi yang gua lihat di Epic di unique ini yang bisa jadi baterai ya makanya eh selain Jen tapi gua bisa kasih tahu yang lain itu di iPhone tapi iPhone pun kalian mesti awaken ya jadi disini awaken ya dia baterainya di sana jadi eh ya buat lainnya itu antara Claudia atau jen itu untuk Arthur untuk pairing lainnya kalian bisa pakai ini ya Hai eh iris-iris ini masih bisa obtainable kalian bisa mainkan eh 50 rank 50 di absolutely andy andy V table event dua kali sama rang 31 kali untuk dapetin 10 shark iris ya Hai jadi iris ini kalian bisa pair sama battery juga karena skill satunya dia ini sangat bagus karena dia nambahin 800 persen attack ini level 5 ya terus dia ngurangi attack 20 persen terus ngakhir sebesar 350 persen jadi semakin sering kalian trigger semakin bagus dan eh pairingnya sesuai yang gua bilang tadi sama dia bisa pair sama Jen Claudia ataupun Ivan ataupun eh apa namanya Elisa ya kalau kalian punya pokoknya pairingnya itu bagusnya sama eh yang punya battery kayak gitu tapi kalau kalian enggak mau battery ya sebenarnya gua pribadi lebih suka per dia sama better di jujur aja gitu kalau kalian pair defense dia sama kayak apa namanya kayak arena sebenarnya enggak seope itu jujur aja kalian mau pair dia sama Edward ya kayak gini rencananya gitu kan enggak masalah sebenarnya karena Edward ini juga punya heal sebesar 100 persen untuk level satu tapi masalahnya di sini ketika kalian mainkan mainkan kayak gini ininya skill satunya jadi kurang efektif begitu jadi pasang badan doang gitu jadi mungkin skenario double collab kayak gini cuma work kalau kalian ada di CD ya di cross dimension karena Edward ini bakal ada buffnya di CD tapi gua pribadi lebih suka dia di pair sama yang punya bateri kayak gitu kalau pun Corvo kayak gini ya Corvo juga bagus sebenarnya Corvo di pair sama Iris itu cukup bagus tapi seperti yang gua bilang tadi yang punya reliant kayak gini ini lebih bagus di pairnya sama yang punya bateri yang reliant sama skill jadi Corvo itu sebenarnya lebih cocok kalau di pair sama Elric tadi Elric mana Elric ini ya Jadi kenapa gua masih bilangin Elric masih ikut Elric di free-to-play karena event collab kali ini itu cukup mudah buat kalian build ke-55 11 ya jadi masih usable jujur aja gitu sedangkan kalau dari ranah ranah ranahnya infantry yang apa namanya yang unik kalian bisa pair Krishna sama Destina kalian pakein infantry nggak masalah jujur aja karena dua ini juga lumayan OP pairing ini tapi tapi ya syaratnya ini keduanya harus awaken gitu ini cukup tebal sebagai infantry juga cocok sebagai stationary juga cocok atau kalian bisa pakai Jens sebagai lead terus buat secondary kalian bisa pakein eh kalau P untuk pair selanjutnya ya jadi silahkan di take notes terus gua gak nyaranin attack talent kayak gini ke infantry enggak sih enggak gua saranin buat ngambil kenis eh karena inventory itu lebih kekurang ya kurang di apa namanya kurang di attacknya jadi enggak terlalu sih enggak terlalu cocok terus eh kalian juga bisa pakein Roxana disini Roxana ini bisa kalian pair sama yang punya heal juga sebenarnya kayak Krishna Roxana Roxana itu enggak masalah sih sebenarnya eh kalau 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 P kalau P ini stationery jadi kalau P ini lebih gua prefer pakein jadi sap ya jadi atau kalau bisa pakai Roxana ke ini eren ya jadi kalian punya skill image reduction disini punya heal dan punya sil kayak gitu karena kiroksana ini cuma skill duanya aja yang kurang berguna ya mungkin itu ya untuk infantry nggak ada lagi sih yang bisa gua saranin eh kita bakal lanjut ke ini ya ke sebenarnya Hai tanggung sih eh kalau Hai kalau lanjut lagi ini kalian bisa mainin Belly sama Elisa sebenarnya di infantry karena kedua ini bisa jadi lebih baik juga tapi gua pribadi lebih suka kalau Belly ini ini antara Cavalry sama Archer tapi sebenarnya mau ditaruh dimarah pun eh kedua ini bebas sebenarnya tapi ya gua gua bilang sekali lagi nggak gua saranin buat main infantry kayak gitu Oke mungkin itu ya buat pairing yang bisa gua jabarkan di sini ya selanjutnya kita bakal Hai Oke masih ada lagi sih masih banyak sebenarnya lebih gua takut kepanjangan nanti masalahnya misalkan kalian bisa taruh las di sini eh intinya selama dia punya combine di sini kalian bisa eh eh mix match ya mana yang cocok gitu karena las ini juga lebih ke apa namanya ke melek ya lebih ke melek cocoknya Hai kalau dia punya kontor di match juga jadi di pairingnya sama yang punya counter atau ke Elric tadi mana Elric 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 gua nggak pair sama apa namanya sama betri karena skill aktifnya dia ini enggak terlalu work it ya sebenarnya jadi maininnya antara pasifnya ini loh jadi mainin Oh ini ini dia main skill di mesdu juga sih tapi nambahnya 25% jadi juga terlalu work it sebenarnya karena dia single attack sekali lagi dia single attack terus dia 600% jadi lebih kecil gitu jadi gua nggak terlalu suka ya kalian bisa mainin Helga atau Corvo sih kalau gue pribadi buat dipasangin sama las ya Corvo atau Helga mana Helga nih ini ini karena dia ada kontor di match juga ada ada di buff juga buat helga di sini tapi eh apa namanya hero yang punya di buff punya di buff atau buff di skill aktifnya itu lebih baik kalian pair sama battery kayak gitu sekali lagi ya mungkin batas ini aja sih kepanjangan ntar terus kita balik ke Archer ini Archer ini spesialisasi gua ya yang pertama kalian bisa pair Archer itu yang paling utama itu yang paling common itu antara Jang Eli ya Kenapa Jang karena Jang ini punya talent support yang talent support ini punya start attack yang lebih tinggi makanya di pair duluan ya coba kita lihat kalau dia Elisa sama Jang lihat disini perhatikan ini 96% kalau dia Jang dan Elisa ini dia di 109% itulah kenapa orang pairnya di Jang duluan baru Elisa jadi jangan kebalik ya itu alasan kalian nggak efektif gitu kemudian pairing selanjutnya yang free-to-play friendly itu adalah Meliby Meliby yang utama disini Meliby sama Hai musuh ini kalau kalian main kayak gini ini Hai musuhnya harus sewaken jadi dia ada 20% ada additional basic attack sama eh ini ya skill yang di pasif meliby nya juga harus naik disini jadi ini kalau gua nggak salah sih di 20% atau 15% ya gua lupa disini di sense of balance jadi totalnya kalian bakal ada 400% mungkin ya Hai jadi mana ya Hai Meliby Meliby disini Meliby Hai udah ini ya 20% ya jadi Awaken Hai musuh jadi 40% totalnya itu kalau kalian mainnya archer ya jadi build yang tadi itu kalau kalian archernya adalah eh main hitter ya hitter utamanya jadi Meliby sama eh Hai musuh jadi pernya ini yang utama yang primary itu adalah si Meliby nya Meliby sama Hai musuh aku kayak gini mana Hai musuh dari eh ini ya ini kalau kalian mau buildnya hitter ya jadi telannya juga jangan lupa fokus ke hitter juga Hai dan seperti biasa supportnya yang utama ya karena start attack-nya ini untuk pair pertama dan ada alternatifnya eh pernya untuk buffer ya jadi kalau sebagai buffer kalian bisa pair sama Elisa atau kalau kalian bisa pair sama Jen ya enggak masalah tujuhnya sebagai buffer Kenapa karena gua bilang tadi apapun yang punya skill aktif dan punya efek itu lebih baik di pair sama bateri jadi di level 5 dia ngasih 450% attack dan kelima enemy dan ini aoe-nya yang luas banget gitu kemudian dia ngasih attack damage tambahan sebesar 50% untuk 5 detik kelima elai trub di dalam range kayak gitu jadi ini buffer yang lah sangat-sangat cal enak gitu Hai jadi ini salah satu eh yang bikin broken kalau war lagi pecah gitu Jadi kalau kalian main full Mars archer atau mau bomba kena skill 1 lawan ini udah-udah jadi kertas mereka gitu Hai ini untuk melibu ya jadi pairingnya antara hai masuk terus Elisa terus Jen atau satu lagi bateri kita itu Ivan ya kayak ini karena Ivan ini kitnya selain castle nya doang yang lainnya cukup berguna ya dan area cukup luas buat Ivan jadi cocok banget kalau di pair sama hai masuk eh hai masuk sama Meli B tapi ya ini ini renahnya miss vendor atau well ya karena kalian harus awaken si Ivan nya dulu kayak gitu Oke selanjutnya kita lanjut ke pair yang ke-3 ya jadi pair ketiga itu kalian bisa pakein Finn ya Finn di sini kalau Finn gua lebih prefer Finn itu di pair sama sebenarnya hemosu ya kayak gini Hai kenapa karena eh Meli B itu gua lebih prefer kalau dia jadi buffer karena sangat-sangat disayangkan kalau skill satunya uptime nya jadi lama gitu kan makanya gue prefernya hai masuk kalian juga bisa taruh eh Finn ini di pair sama Karma not bad sebenarnya Hai eh tapi kalau bisa eh apa namanya Alvin ini dikasihin bateri tapi ya itulah masalahnya bateri itu itu sangat-sangat langka disini bateri fit di pair sama Elisa ya Elisa akan lebih cocok kalau ada Jang gitu untuk Archer doon Phil ya tentunya sekali lagi untuk aset jawabon Phil jadi eh iya ini lebih ke Phil aja sih sebenarnya kalau di pair selanjutnya yang core-nya itu buat Archer itu adalah Meli B sama Elisa gitu sisanya ya kalian feel aja gitu suka-suka sebenarnya Hai mungkin itu ya buat Archer ya enggak ada yang lebih istimewa gitu kalau hiya ini lia lebih ke apa seeds ya jadi eh gua kurang suka masangin hiya di Openfield sebenarnya kemudian kita bahwa masuk ke Cavalry Cavalry ya Cavalry biasa aja sih Cavalry ini kalau kalian mau main bandit ya pernya Galahad kayak gini Rina Galahad gitu keila ya Kaila bukan Rina Kaila sama Galahad atau kalian bisa mainin eh Kaila Rina juga enggak masalah di sini atau eh titannya akhirnya kalian bisa taruh Kaila Rina juga enggak masalah karena sekali lagi bukan gua bias sama Rina tapi fakta ya memang Rina itu terlalu op di pet sampai sekarang enggak ada dinner sama sekali gitu untuk selain ini Kaila Rina kalian bisa tentunya pakai Bella Bella sama Agnes kah enggak juga sih tapi gua pribadi Cavalry ini bukan main gua jadi gua nggak bisa terlalu ngasih insight yang mendalamnya ya buat Cavalry intinya kalian bisa pakai yang umum aja dipakai kayak per selanjutnya Isaac Rina yang talentnya ini sebenarnya sama gitu jadi enggak masalah yang mana yang jadi primary kalau menurut gua ya karena duduk keduanya ini sama-sama defense gitu atau kalian bisa pair Rina nya sama Agnes tapi itu kayaknya kalau gua pribadi kalau gua pair kayak gini karena di sini eh dia ngasih 400% tapi gua pribadi enggak terlalu ya enggak terlalu suka pairing Agnes Rina di Openfield gua lebih suka Isaac Rina di Openfield itu ya pair selanjutnya ya kalau kalian mau yang unik yang unik itu ada Bella ya kalau gua nggak salah bela 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 ini ini mirip Agnes jujur aja dia mirip Agnes bela ini bisa di pair sama Isaac tadi bisa di pair sama eh jujur aja Numa ini gua kurang srek ya kalau Numa karena dia bisa lebih ke aneh lebih ke aneh sih sebenarnya tapi di pair ke Numa juga enggak masalah sebenarnya buat bela bela Numa bela Agnes itu enggak masalah jujur aja ya kalian bisa atur sendiri pairingnya yang mana yang baik menurut kalian dan tentunya kalian bisa manfaatin hero support tadi hero support kayak last disini hero support last atau kalian bisa manfaatin Helga gitu kan tapi kalau kalian manfaatin Helga di sini Helga itu kalian cocoknya pair sama Agnes karena gua bilang tadi eh setiap skill aktif yang punya efek itu pernya sama bateri gua lebih suka kesana ya sederhana aja rumusnya kayak gitu eh terus kalian ya tentu bisa pakai beli mar ya kan eh kayaknya itu aja sih kalau di unique paling cuma bela sama eh ini bela sama galahat mungkin atau ya itu doang sih tentunya eh support itu kalau bisa taruh dimanapun ya support combine tentunya bukan support Infantry atau support Archer gitu support combine untuk Cavalry kalian bisa min Max mix match sesuai kebutuhan kalian ya di sini segmen gua enggak gua include karena segmen itu kan berarti kalian udah top-up dan tujuan di video ini lebih ke free-to-play friendly ya jadi untuk selanjutnya kalian juga bisa pairing sama Roy ya di sini kita punya hero collab untuk Cavalry yaitu Roy nah disini karena rumusnya juga apa namanya eh eh ini ya apa skill aktif yang punya efek di sini walaupun DOT DOT itu gua kurang suka sebenarnya DOT damage over time itu kurang berasa kalau gua pribadi ya jadi Roy ini sebenarnya bisa jadi opsi untuk kalian pair sama Agnes gitu atau Rina tentu Rina itu Alin aja sih masuk kemanapun kan jadi op tentunya kalau Rina itu skill kitnya terlalu broken saat ini Oke mungkin itu doang mungkin kalau kalian pengen rumah nih rumah eh kitnya sama rumah ini gua persama Rina atau Agnes atau Bella juga cocok-cocok aja sih buat Cavalry eh terus ya udah sih kayaknya Cavalry udah Archer sudah infantry sudah itu untuk di openfield ya kalau di spesialnya gua bakal bahas bomber tapi kalau bomber itu ya sederhana aja sih bomber tuh kalian sama kayak Archer tadi pairingnya itu ya jadi ini yang bikin op bomber tuh lihat sampai 157 persen sedangkan Archer tadi cuma di seratusan gitu ini kalau kalian pair sama Ajen dia masih 152 persen loh kayak gitu makanya metanya ini openfield lebih shift ke bomber karena di matchnya sakit Hai eh selanjutnya kita bakal bahas di rally ya rally ini enggak banyak option ya dan jangan lupa ya rally itu kalian sebelum rally itu di scout ya ininya towernya atau bangunannya mau apapun itu ya castle kek mau get kek mau tower kek ya kalian harus biasakan di scout dan lihat isinya itu apaan kalau dia rata-rata Infantry ya kalian relinya Archer gitu sesimpel itu sih sebenarnya buat memaksimalkan main di match ya Nah buat pairingnya kalau Archer Archer ini bahkan eh gua pribadi bisa bilang Jang sama Elisa itu masih work it loh buat rally ya kalau kalian pengennya hiya juga enggak masalah kalian hiya sama hiya sama Elisa ya pairingnya untuk opsi kedua tapi eh buat hiya gue lebih prefer prefer kalau kalian bisa Awaken dahulu ya buat bisa usable hiya jadi kalau hiya kalian belum Awaken dan kalian punya Jang yang sudah Awaken gua lebih prefer pakai Jang duluan ketimbang gua pakai hiya walaupun dia ada kayak gini ada efek to enemy castle tapi ini kan enemy castle ya jadi benar-benar spesifik kalau dia stationery nya buildingnya itu adalah castle baru kalian pakai hiya gitu Hai itu untuk rally Rally Archer kalau rally Infantry gua gak saranin sederhana karena kit Infantry yang rally itu sangat sedikit ya enggak ada sih gua bilang yang gua lihat Infantry yang ada talent buat rally ya dan selain karena enggak ada heronya jalannya juga lama gitu image nya juga agak seberapa makanya rally pakai Infantry itu itu entahlah mungkin kalian nggak riset sih Oke selanjutnya opsi rally untuk ini ya untuk Cavalry Cavalry itu paling simpel sehingga ada obat itu paling kalian Agnes sama Rina Primerinya ini di Agnes ya kalau bisa Awaken tentunya lebih baik makanya rally itu ranahnya Sultan ya ranahnya Sultan atau free to play bisa tapi syaratnya kalian harus punya build yang mumpuni gitu buat rally nya seperti reset atau atau castle skin ya kalau kalian punya castle skin griter switch yang nambahin rally attack 10% ngurangin damage ya sebesar lima persen sama attack tambah lima persen itu baru kalian boleh jadi rally lead ya eh castle skin yang terakhir itu yang griter switch itu eh terus buat Cavalry rally sebenarnya saya udah paling benar kalian pakai Agnes Rina tapi kalau kalian pengen coba-coba opsi lain tapi gue saranin kalau kalian pakai opsi lain itu rally nya ke eh eh tower yang enggak terlalu tebel ya yang terlalu banyak opsinya gitu karena opsi lain kalau bisa kalian bisa pakai ini loh bom bom ini tapi lebih ke ini ke apa namanya ke Sultan sih ke Sultan atau Miss Bender ya karena kitnya ini dia siege dan juga nggak terlalu jelek sih sebenarnya kitnya kalian bisa pasangin bom sama bateri atau kalian bisa pasangin eh ini Agnes sama Roy jadi Agnes primary sama Roy sekundari atau Agnes sama Numa tapi sekali lagi yang udah gue bilang udah paling bener itu Agnes Rina nggak usah ke yang lain gitu kalau kalian nyarinya win di rally itu Agnes Rina itu udah paling benar kalau buat Cavalry terus eh rally itu terakhir itu di katapul ya rally tapi kalau katapul eh opsinya nggak banyak dan problemnya itu adalah ngefil rally nya ada enggak enggak banyak yang build katapul buat menuhin si rally tapi ya kalau katapul ya simpel banget sih kalian bisa PR dia pakai Krishna Krishna sama eh ini ya ya Krishna sama Fria kayak gini karena eh Awaken Fria ini dia punya 20% change itu gede 20% karena biasanya itu di Hero lain cuma 10% 20% chance untuk ngeheal ditambah Krishna yang ngeheal juga bayangin aja gitu krisna ngasih ini juga ngasih barrier juga dan untuk skillnya juga kitnya udah op jadi bener-bener kerva Fria ini jadi Fria ini wajib dibuat untuk late game ya Hai atau pairingnya kalian bisa juga PR pakai NV tapi NV belum keluar ya saat video ini dirilis buat rally karena wikernya ini ada di 30% di misil lumayan Hai kayak gitu ya jadi cuma sedikit itu sih sih siapasi kalau remses di persama Fria gua kurang suka sebenarnya jadi ada satu lagi unik buat remses mungkin kalian penasaran ya ini ya kitnya juga bagus sebenarnya eh 10% terus dia stationnya nambahin HP 10% tapi start-start kayak gini ini udah ada dari si Freya makanya gua gak per remses sama si Freya kayak gini jadi instead of Rameses kalian bisa pakein si battery ke Freya kayak ya Elisa gini kalau kalian main katapul jadi kalau kalian pair Freya sama Elisa di rally pakai katapul itu gua bisa jamin seenggaknya itu satu banding lima atau satu banding 10 maksimalnya gitu Hai itu tuh katapul ya di rally ya sekarang untuk stationary stationary itu sekali lagi gua bilangin kalau stationary itu kalian eh bukan ranah free-to-play rally sama stationary itu ranahnya ke well ya Hai karena eh biasanya ya pasti udah punya skin yang punya efek buat nahan si rally-nya walaupun sekarang eh nggak ada bisa nahan sih kalau rally-nya Agnes sama Rina gitu tapi eh gua bisa kasih kalau rally-nya itu dari free-to-play atau yang ecek-ecek ya kalau ecek-ecek kalian bisa pakai yang paling umum dipakai itu adalah Krishna sama destina dan untuk primerinya itu destina karena dia punya talent stationary dan subnya itu Krishna kayak gitu karena ya gua udah sering sih bahas sakitnya krisna desina ini sangat-sangat-sangat bersinergi gitu Hai eh gua gak suka kalau stationary eh kalian fokus ke Infantri ya karena ketika kalian Infantri kalian scout dan musuh bisa aja dia memasangnya Archer kalau stationery gua lebih prefer sebenarnya instead of that kalian ambilnya itu kar ya karena kar itu tebel jadi tujuan dari stationary itu kan nge-defense bangunan tuh walaupun jalannya car itu lama tapi dia nahan di matchnya cepet gitu jadi kalau bisa ya kalian TP aja di sekitar towernya terus masukin car ke sana gitu karena setebel itu car itu makanya gua prefer buat stationary itu memakainya char bukan Infantri karena nanti discount kalian kena Archer loh Iya kan gitu kalau kalian mainnya Archer di dalam stationer stationary musuh bisa pakai eh ini apa namanya pakai Cavalry Agnes Rina kena dong kalian kayak gitu jadi kalau bisa yang no counter kayak car buat nahan aja gitu Hai mungkin itu doang sih enggak enggak banyak-banyak sih yang bisa gua saranin ya intinya kalau kalian stationary atau mungkin castle kalau kalian free-to-play eh jangan deh jangan jangan-jangan stationery jangan berasa one-punchman atau one-man army gitu terus kalian TP dekat tower towernya hancur kalian diamin aja gitu kalau nggak pasang shield ya kalian kena Zero gitu dan apapun yang kena rally itu sebenarnya nggak bagus kayak gitu Oke mungkin itu lihat aja doang yah dan yeah see you next time eh Hai k sketches